Halo, berjumpa lagi dengan Mbak RW. Nah, ini dia. Saya akan melanjutkan video tentang kemarin mengenai kaktus yang saya temukan di tempat sampah. Ini yang sudah kering. Saya pilihin yang sudah kering. Karena udah nggak sabar buat video selanjutnya. Kalian juga nggak sabar. Nih, kering ya. Kering, kering, kering. Kering juga, kering. Di sini saya sudah menyiapkan bahan media tanamnya. Untuk media tanam yang belum tahu bahan-bahannya, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Saya sudah mengajarkan, bukan mengajarkan, sudah memberi contoh media tanam untuk sukulen dan kaktus. Nih ya. Sudah saya siapkan media tanamnya. Ayo, Allah. Lanjut. Di sini saya sudah ada pot. Pot ukuran. Berapa ini ya? Berapa kaden? Pokoknya kecil ya. Ukuran sekitar 8 kayaknya. 8 atau 10 gitu. Di sini ada pot. Lalu, kita isi dengan media tanam. Tadak. Kita isi media tanam. Sedikit. Jangan sedikit. Ada garisnya tuh biasanya. Taruh situ. Terus kita pilih kaktus mana yang mau ditanam. Contoh saja. Ini. Ini. Set kos, ret kos, ret kos, ret kos, ret kos, ret kos, ret. Ya Allah, tajamnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tadak, guys. Agak susah ini. Jadi, saya butuh tembak. Butuh. Alat. Perjuangan banget. Badungnya. Oke, lepas aja. Ribet pakai itu. Nah. Nanti bisa kalian pakai sumpit. Yang bisa pakai sumpit. Pakai sumpit. Yang bisa pakai capitan masakan. Pakai capitan masakan. Apa aja di rumah yang bisa bantu kalian. Buat megang si tajam-tajam ini. Si kaktus tajam ini. Kok ini kurangin aja. Kita kurangin sedikit. Gini. Kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini. Lalu. Oh, ya Allah tajamnya. Lalu setelah itu. Kita tambahkan. Pasirnya. Kita. Ini. Tumpuk. Ini kendalanya. Sebenarnya yang bikin terbata-bata dalam menanam ini. Adalah durinya. Durinya sangat tajam. Ini dia. Jadi deh. Jadi deh. Nah. Kita tinggal siram aja. Seminggu dua kali. Atau. Kalau cuaca kalian. Seminggu dua kali. Atau seminggu sekali. Kalau cuaca di tempat kalian itu lebih panas. Bisa seminggu tiga kali. Kalau tempat kalian cuacanya itu lembab. Lingkungannya lembab. Dan sering hujan. Seminggu sekali aja. Pot selanjutnya. Saya mau pakai warna hitam aja. Pilih yang mana ya. Yang mana. Yang ini aja deh. Tentang lagi nih. Bismillah. Aku mau nge-rancep. Nih. Kita tancapin sedikit. Terus gue tambahin lagi. Sama tanahnya. Nah. Jadi lagi. Nanti kan. Selanjutnya. Saya lihat ya. Tara. Itu bot yang agak besar. Saya akan pakai pot yang agak besar. Ukurannya. Kurang berapa ini? Oh. Ini ukuran. Oh ini ukuran 10. Berarti itu ikuran sekitar 8. Nah lah ya. Nih. Yang udah saya siapkan tadi media tanamnya. Kita masukkan dia ke sini. Kalau agak besar tuh kupingnya bisa dipegang. Kalau. Lihat ya. Bagus kan. Bagus kan. Kurek-kurek kita buang aja. Tanam. Kan kirinya yang rata. Lihat. 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 Bagus kan. Nah ini dia. Kita lanjutkan sampai. Sampai kaktus yang kering tadi selesai. Nah ini dia kaktusnya. Sudah dipasang semua di pot. Tinggal kita sirami saja. Siraminya. Itu tadi yang saya bilang. Seminggu dua atau tiga kali. Atau seminggu sekali. Tergantung lingkungan di mana tempat kalian tinggal. Oke. Cantik kan. Cantik ya. Oke itu aja. Bye-bye. 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 Bye-bye.